oke guys welcome back to youtube channel ckvts guys selamat datang jadi ini guys kali ini aku pengen unboxing guys sok paling bacor sok tabung ini tipe terbaru dari red it guys ini red it yang double click yang 299 kalau masalah seri terbarunya red it guys jadi kayak rcb atau htc gitu guys kita unboxing dan sekalian ntar aku pengen pasang dimotornya yaitu dimotor dragon tuh guys di dragon itu dragalon guys nah ini dari soknya sok paling mantap kacor guys kruk 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 ini original guys dari red it jp series tipe 299 seri terbarunya red it guys nah ini ada apa ini disininya ini ada adjuster rebound ada juga adjuster lag yang dibawah itu jadi kliknya dari klik atas sama klik bawah guys jadi double klik sama ada tabung nitrogen gas charger jadi ada tabungnya guys oh sama adjuster compression jadi ini kliknya sini mungkin guys ini double kliknya nih buat ngatur tingginya ini ada spring prilod tuanya ada prilodnya sangat lengkap sekali guys disininya ada panas ya udah cuma kayak gini aja guys ini kebetulan ukuran 280 guys buat si peace air si dragon guys peduli guys buat si warna grey ini harganya sekitar sejuta seratus mampu guys ini guys sangat gurih-gurih sekali guys enggak lecet ya iya sampai barang-barang nah ini guys kliknya fungsi ini aku beli sekitar Rp1.150.000 ini besoknya ini bisa tuh pokoknya double klik lagi bisa diatur sedemikian rupa guys tinggal kita setting aja sesuai dengan kemauan oh iya atas guys belum ngerti settingnya guys maklum ini barangnya seperti ini sangat mulus sekali guys ini ada serinya jadi yang baru itu ada serinya ada embossed reddit nya sama si niat aluminium cnc ini asnya sangat tebal sekali guys kurang tahu asnya seberapa karena kebetulan jangka sorongku itu lagi di pinjem temen jadi aku nggak bisa mengukurinnya seberapa ini seperti ini isinya guys nah ini replik masih mulus guys Insyaallah sih nggak puncel-puncel baru guys ini dapet apa ini oh ini settingan ini guys settingan preloadnya guys jadi ini dapet setik begini buat adjuster downloadnya sama dapet bos nih bos mungkin buat bisok apa gimana kurang tahu sih guys ini kayaknya guys ini sayangnya satu bis nggak dapet kunci L disininya hai 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 mantap sekali guys beratnya sih lumayan guys ini semua kliknya guys pokoknya los doles ini besok aku pasang sekalian guys di si F1ZR alias si Dragon guys Dragon kalau fixen ku letak namain kok berat kalau yang F1ZR itu tak namanya Dragon alias dragalon guys meskipun mesin tua tapi tenaga mudah guys los doles krek 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 guys jadi ini tuh ada kliknya itu ada dulu guys kita untokin dulu ini klik yang atas ada dua dua tiga empat lima enam tujuh empat sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas 17 18 18 yes jadi ini kliknya itu ada 18 yang atas yang klik kompresen nah ini klik ribonnya itu ada dua dua tiga empat enam tujuh lapan sembilan sepuluh dua satu guys jadi ini dua satu guys klik panik klik ribon guys si bahannya sangat mantap sekali guys dan kaleng-kaleng guys ini juga aku belum menemukan juga settingan yang pas makanya kita coba tak setting juga guys pokoknya cukup sekian aja kisah review dan unboxing shock credit jp series tipe 299 yang terbaru guys yang warna titanium black ukuran 280 buat eban jet air aliasi dragon pokoknya jangan lupa subscribe dan like channel aku di jkvts insyaallah disitu channel yang lost dollar guys intinya channel buat otomatis lagi guys pokoknya lost dollar guys dan terima kasih juga para subscriber yang sudah menonton videoku selama ini pokoknya aku ucapkan terima kasih pada kalian semua subscriber yang sudah menonton channel videoku pokoknya salam sejahtera sehat selalu dan sukses jangan pantang menyalah pokoknya J existing saya mau bagikan jkv299 yang warna gray titanium guys ini masaknya seharusnya kita punya tuh diatas guys karena ini nyewak bodi makanya ini tak balik aja guys di ini masaknya dianggap orang yang juga ada di babi ini berharapan orang yang juga ada di babi itu menjaga ke babi itu jadi ini double click guys ini aku pakai settingan sini 7 ini aku pakai settingan ini 10 guys compressnya 10 ribonnya itu pakai 7 guys jadi nggak begitu keras guys pokoknya kayak gini lastel geruk-geruk yang punya juragannya nih juragan beling jadi tampilan kayak gini guys si dragon ini kena pot krimpai dari Jogja guys original sayang kena hujan jadi karaten guys pernis terluntur ini namanya si dragon jadi dragon itu dragalon guys oh guys lost doll original ting ting keruk-keruk-keruk-keruk guys cukup sekian masang sok yang kemarin guys ini seperti ini pemasangannya dan hasilnya seperti ini guys jadi kelihatan motor ganteng guys lost doll guys keruk-keruk-keruk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati